Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel gue Dan ini adalah part kedua Step by step membuat produk digital Hingga mendapatkan cuan yang lumayan gitu Jadi gue sih alhamdulillahnya Setiap sepekan dapat 1,5 sampai 2 jutaan lah ya Ya gak sebesar mentor-mentor yang lain cuman Buat gue sih itu cukup Cukup banget gitu Karena gue di rumah aja gitu Gak kemana-mana tapi ya dapet pengasukan gitu lah Capek memang bikinnya Tapi di awal doang kok Pusing tapi di awal doang kok gitu Ya oke kita terusin dari part kemarin kan Sampai di mana gue tuh upload ke mayar temen-temen ya Terus gimana caranya supaya orang tuh bisa beli produk gue gitu Gimana ceritanya customer bisa tau produk gue Kan harus dipasarkan kan Oke Yang pertama gue selalu bikin konten temen-temen Karena ujung-ujungnya Ya kita kan Gak berbayar nih Caranya organik nih Gak ngiklan Ya harus bikin konten Konten yang relate sama Produk kita Kalau tadi misalnya gue Kalau contohnya misalnya gue bikin kemarin kan tentang storyteller tuh ya Ya gue bikin konten-konten Instagram terkait storyteller Karena lagi musimnya video-video pendek Makanya gue bikin reels Contohnya kayak gini Gue bikin reels yang udah lumayan Ini ya Bentar ya temen-temen ya Ini gue gede banget lagi nih videonya Reels gue mana Oke Instagram Gue gede banget coy Ini ya aduh 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 Misalnya ini kayak gini nih Ini reels guanya Instagram gue Ini tuh gue ngangkat tuh Kesaharian-kesaharian gue Ya emang viewsnya gak banyak ya temen-temennya Ya 600-700 Tapi Ini tuh ter-convert gitu Jadi setiap gue bikin konten Gue masukin link yang emang Apa namanya Gue ciptakan Misalnya Kita bukakan Ini kan kemarin kan udah gue bikin ini nih Mana sih mayar gue Nih Ini kan produk gue yang kemarin Ini katakan aja ya Katakan aja ini nih Ini kan sebenernya kita udah punya Beranda kita sendiri Namanya mayar dot Kalau gak salah Nama alamat kita tuh ini disini nih Pengaturan Kekustomisasi Pilih bawah Nih Ini ada Ini alamatnya nih Nih alamatnya Kita pencet Nah ini dashboard kita nih temen-temen Ini dashboard kita Dashboard buat di handphone Sama Dashboard buat di Apa namanya Apa namanya Dashboard buat di Handphone Nanti tampilan akan beda Ini yang di desktopnya Ini produk-produk gue Kalau emang lo pengen liat Jadi gue Nggak Nggak Ibaratnya Gue Bukannya Nggak praktis Tapi gue praktis Gue bener-bener ngelakuin Apa yang gue Bicarakan gitu Ini e-book gue gitu Ini e-book Ini ada konsultan sih Ini e-book Ini e-book juga nih Ini e-book Ini ada Semacam Konten kecil apa E-course kecil gitu Bikin video Bikin konten 15 menit gitu Ini ada template kan Template Cuma ada e-book coaching Kayak gitu-gitu sih Ini kelas yang gue buka Yang batch 2 Yang ini udah tutup Ini udah tutup Ini batch 2 nya Jadi buat temen-temen Yang Emang Bang Ada nggak Kelasnya Biar gue Belajar aja Langsung lah Gitu Ada Tenang aja Cuman Masuknya Sekarang udah ke batch 2 Temen-temen Jadi udah Nggak Apa namanya Udah nggak ada lagi Yang batch 1 nya Sekarang ada batch 2 Silahkan Dipencet aja Gitu Nanti gue kasih linknya juga Di deskripsi Pokoknya Nah Oke Pokoknya Ini kan Ini kan di copy Temen-temennya Lo masukin ke sini Temen-temen Nih Di sini nih Masukin nih Di Apa namanya Di Biolo Di Instagram Nah Setiap bikin konten Kalau bisa Di caption nya Itu dikasih link Tadi Barusan Ini Atau Langsung arahin ke Bio gitu Kayak misalnya bikin Konten Cek link di bio Ya Gitu-gitu lah Pokoknya Terus Misalnya Lo pengen Ketujuan Ketujuan langsung nih Bang Gue pengen langsung Ketujuan produk gue Jangan link di bio Apa Jangan Jangan ke katalog Semua nih Yaudah Lo tinggal copy aja Ini nih Halaman ini Khususnya nih Ini doang Cess Udah Lo masukin ke sini nih Juga sama Sama Masukin di Caption video Jadi nanti dia Pas klik Langsung masuk ke Kayak ini nih Langsung klik ke DCP Batch 2 Gue Gitu Temen-temennya Kira-kira gitu Jadi Itu step pertamanya Gue jualan di Instagram Jadi gue bikin konten Yang Relevan Gue pertama Pertama gue gak jualan dulu Temen-temen Pertama gue jualan Gue pertama bikin konten Kayak ilmu-ilmu dulu nih Faktor 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 check out Segala macam Rending page Gue bahas-bahas dulu nih Tentang copy rating lah Pokoknya Ini Ini mulai-mulai jualan Lagi gue disini nih Gue mulai jualan nih Dia disini nih Jualan Gue jualan sini Disini gue jualan Sudah Ini jualan lagi Sudah Gue bikin Ini lagi step by step Habis itu Gue jualan lagi disini Sudah jualan Terus nih Gue jualan lagi disini Gitu Jadi Gak melulu gue Tentang jualan Gue ada Video edukasinya Juga Ini kayak ini Gue lagi Ngedukasi Tapi kayaknya nih Sini gue jualan juga deh Jualan produk Gue yang ini nih 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 Empat watak Gitu Jadi kayak gitu Itu untuk Step pertamanya Yang keduanya Adalah Gue Ngelakuin Ini Ngetreats Jadi Gue Masuk ke Treats teman-teman Nih Gue ngelakuin Treats Ini Treats gue Bayangin ya Gue pertama Dari Dari Nol Gue Dari Beneran Dari Nol Gue Karena Gue Waktu Treats Ada Gue Nggak Sempat Install Karena Gue Tertarik Main-main Yang Text Itu Kayak Ribet Gue Takut Sama Kayak Twitter Kan Gue Pikir Ternyata Enggak Ternyata Enggak Ternyata Kalau Diet Itu Lu Akan Dikumpulkan Dengan Ekosistem Sesuai Sama Nits Lu Misalnya Ngebahas Produk Digital Lu Ketik Sekali-kalinya Produk Digital Nanti Akan Tampilin Tentang Produk Digital Orang Yang Bahas Produk Digital Orang Yang Ngebahas Tentang Copywriting Tentang E-book Tentang Template Pokoknya Ekosistem Diciptain Langsung Kayak Gitu Nggak Nenem Orang Tiba-tiba Ngomel Ngomel Ngoce Ngomong Jorok Open Bo Nggak Akan Ada Di Di Apa Namanya Di Tristuk Kayak Gitu Ya Kayak Gua Ngomongin IG Ini Contoh Kasus Nyata Baru Main Dimayar Bulan Maret Tembus 1000 Pelanggan Ada Orang Main Dimayar 1000 Pelanggan Gua Ya Allah Sebulan Enggak Si Sebulan Si Baru 300 Gua 300 Pelanggan Gitu Cuman Kita Lihat Dulu Saldo Gua Ini Saldo Tuh Gua Empat Kalian Harik Empat Kalian Alhamdulillah Itu 1,6 2,5 500 Paling Pertama Nih Gua Ini Empat Minggu Pertama Gua Jual Langsung Dapet Segini Alhamdulillah Jadi Gua Nulis Di Tristu Nih Lihat Nol Ya Gua Nulis Sering Banget Nol Sering Banget Nol Sering Banget Nulis Nah Akhirnya Dari Situ Dapet Sales Gitu Karena Gua Arahin Juga Nih Orang Orang Ke Sini Gua Gitu Jadi Bukannya Nggak Mungkin Kalau Orang Tuh Bisa Apa Ya Bisa Dapetin Dapetin Cuan Dari Tristu Produk Digital Kejual Bukan Nggak Mungkin Mungkin Sangat Mungkin Bahkan Jadi Lo Rajin Main Di Cuman Traffic Yang Datang Itu Kebanyakan Dari Trits Nih Gua Kasih Buka Buka Nih Gua Buka Nih 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 Instagram Trits Nih Tuh Nggak ada Tik Tok Nih Tuh Sumber Domain Nggak ada Tik Tok Walaupun Gua udah upload Di Tik Tok Upload juga Jadi yang di Instagram Gua upload Itu Ada juga Di Tik Tok Tapi Kayaknya Market Gua Bukan Disana Gua Nggak Tau Kalau Produk Lu Ya Produk Lu Mungkin Bisa Rame Di Tik Tok Tapi Produk Gua Nggak Rame Di Tik Tok Jadi Gua Posting Cuma Di Ini Di Treat Sama Di Instagram Gitu Nah Jadi Itu Cara Gua Memang Secara Organik Teman Masih Mungkin Nggak Sekarang Jawabannya Masih Mungkin Banget Terus Bang Kalau Misalnya Mau Paid Juga Oke Nggak Oh Kalau Pakai Pakai Paid Oke Banget Jadi Ketika Udah Ngerasa Produk Produk Di Organik Oke Itu Langsung Lempar Aja Ke Ini Tuh Apa Namanya Ke Paid Lu Pakai Facebook Ad Pakai Google Ad Pokoknya Lu Pakai Itu Jadi Lu Mulai Berbayar Jadi Uang Yang Udah Dapetin Organikan Lu Gulung Jadi Biaya Pakai Ads Lu Jadi Lu Nggak Ke Ibaratnya Lu Nggak Kehilangan Uang Lu Secara Murni Gitu Ibaratnya Lu Dapet Dari Hal Organik Habis Lu Puter Jadi Lu Nggak Terlalu Selembanget Kalau Sampai Boncos Tapi Mudah Mudah Nggak Boncos Karena Harusnya Kalau Udah Tahu Ilmunya Udah Formula Ya Nggak Tapi Kalau Misalnya Kita Nggak Tahu Formulanya Nggak Tahu Resepnya Kan Juga Sama Aja Nggak Bisa Dan Akan Hancur Juga Percaya Sama Gua Bikin Resol Itu Susah Teman Tapi Kalau Udah Bisa Bikin Kulit Gampang Gitu Jadi Gitu Teman Ini Part Keduanya Dan Selesai Alhamdulillah Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Membantu Teman Teman Semua Yang Lagi Pengen Bikin Produk Digital Dan Menyari Penghasilan Sampingnya Dan Ini Video Gratis Di Youtube Semoga Bisa Bermanfaat Dan Sekali Lagi Gue Ingetin Kalau Teman Pengen Atau Pengen Aja Di Belajar Barang Sama Gua Di Kelas Gua Di Digicuan Project Ada Grup Itu Berbayar Tidak Gratis Dan Bisa Disiap Nambung Dulu Sekarang Lagi Di Buka Batch Duanya Gua Lupa Sisa Kuotanya Berapa Orang Lagi Karena Kemarin Part 1 Lumayan Banyak Kendaftar Dan Dari Trits Juga Banyak Kendaftar Juga Jadi Gua Gatau Berapa Orang Lagi Gua Belum Cek Lagi Tadi Teman Teman Cek Lihat Ya Bayar Gua Udah Berapa Pelanggannya Jadi Segera Masuk Ke Batch 2 Kalau Nanti Udah Kuota 20 Orang Gua Akan Apa Ya Sama Mereka Dulu Fokus Ke Mereka Dulu Buat Mereka Bikin Produk Digital Sampai Mereka Bisa Launch Sampai Minimal Bisa Ada Yang Beli Bisa Pecat Telor Gitu Habis Itu Baru Gua Buka Lagi Batch 3 Tapi Tentunya Dengan Harga Yang Berbeda Dan Waktunya Juga Gak Tau Kapan Jadi Silahkan Cek Aja Link Link Deskripsi Batch 2 Kalo Diklik Udah Gak Bisa Berarti Mohon Maaf Gitu Sudah Tidak Bisa Terima Kasih Banyak Gua Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh